Sebenarnya petugas gabungan dari Bawasu dan Satpol PP Blora Jawa Tengah menertibkan sejumlah baliho caleg jumbo yang melanggar aturan kampanye. Ada empat baliho jumbo yang diturunkan paksa oleh petugas. Bahkan untuk menurunkan sejumlah baliho, petugas harus naik hingga mencapai ketinggian 10 meter. Komisioner Bawasu Blora Irfan Syaiful Maskur mengatakan penitipan baliho ini dilakukan lantaran tidak adanya itikat baik dari para caleg untuk menurunkan sendiri. Pasalnya baliho-baliho ini masuk dalam pelanggaran aturan kampanye oleh KPU. Pertama penitipan terhadap baliho-baliho yang didalamnya terdapat usur ajakan. Karena kita semua tahu bahwa dari tanggal 4 kemarin sampai dengan tanggal 27, partai politik diberi kesempatan untuk melakukan sosialisasi. Akan tetapi di dalam sosialisasi tersebut tidak boleh ada unsur ajakan. Terima kasih. Terima kasih.